selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini oke jadi hari ini saya berkesempatan lagi untuk mereview satu buah motor motor dari Benelli wow berisik banget ya kebetulan di pinggir jalan raya banget ya kelihatan gak itu lantasnya rame banget jadi saya sekarang lagi sedang berada di dealer mana dia ya 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 Benelli di seputaran jalan apa namanya jalan veteran nih kalau gak salah ya jadi hari ini kita akan mereview sebuah produk dari Benelli yang ini Leoncino 250 seperti apa nanti tampilannya terus seperti apa juga fitur-fiturnya ya walaupun motornya nanti tidak hidup ya karena kuncinya sedang gak ada sedang dibawa sama si bos dealernya ya jadi kita lihat secara penampakan aja seperti apa ya tapi sebelum jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah mari kita langsung masuk ke video utama selamat menonton kawan-kawan inilah dia Benelli Leoncino 250 oke dari namanya saja mungkin kawan-kawan sudah pasti sudah paham kalau kubikasinya adalah 250 cc oke jadi sekarang sekitar pukul 15.30 sekitar setengah patah 15.40 di Danpasar jadi matahari lagi sedang lucu-lucunya lagi trik-triknya ya oke inilah tampilan dari Leoncino dari tampilannya ini sih sebenarnya asik kalau sebenarnya dibenturkan sama XSR 155 cuman sayang ya yang ini 250 cc jadi gak ketemu sedangkan si XSR itu cuman 155 padahal sebenarnya cocok ya dalam artian mesin satu selinder sama terus tampilannya juga kurang lebih walaupun ini tidak-tidak tidak menganut ke apa namanya ke modern ya apa ke klasik apa sih namanya retro modern tapi paling tidak dari tampilannya kurang lebih lah sama ya oke sekarang kita lihat aja dulu seperti apa tampilan dari Leoncino 250 ini dari mana enaknya ya dari atas aja lah oke dari atas oh gelap ntar dari sini ya dari atas seperti biasa handle nya grip nya dia menggunakan grip langsung dari Benelli tulisannya ada Benelli lalu ada jalur disini masih ditutup terus seperti ini tampilannya dan kuncinya masih menggunakan kunci normal biasa ya belum menggunakan shutter key terus speedometer ini kemungkinan sudah full digital karena kuncinya gak ada jadi kita gak bisa ya disini ini ada penunjuk kayaknya ada rating shine lalu lampu netral bensin lampu jauh lalu ada ABS ini ada ABS nya lalu ada apa nih engine check suhu temperature ini kayaknya tombol reset sama tombol select ini kayaknya ya terus di sisi sebelah kanan disini ada untuk engine cut off dan juga ada saklar tombol hazard dikasih warna merah nice satu tangan udah itu doang untuk di tanki nah ada penutupnya seperti ini gak tau ya biasanya kalau motor Jepang itu kebanyakan membukanya ke sini tapi dia membukanya begini ya dan ada tulisan leoncino disini keren tankinya ini fully fully dari kondom jadi tanki aslinya itu ada dari plat ya mana dia tadi keliatan dari sini nah ini dia platnya ini plat tankinya ini cuma kondomnya doang jadi kalau jatuh nah gampang lah tinggal ganti ini jadi gak 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 mahal-mahal amat lah jadinya ya terus jog jognya sekilas ya pencet sih empuk ya empuk untuk motor ukuran motor sport lalu ini sebenarnya bisa pakai boncengan cuman kalau melihat dari posisi jog yang pendek banget ini jadi kemungkinan si rider segini duduknya ini si boncenger ya pasti rasanya kurang nyaman aja motor gini enaknya dinaikin sendiri oke untuk lampu belakang dia sudah full LED baik untuk stop lamp ataupun untuk ngempusennya dan dia tidak ada sparkboard belakang terus kemana sparkboardnya itu dia pakai mudguard mirip kayak Ducati Diavel ya oke selesai sana kita ke depan dulu untuk ke depan ya Benelli sebenarnya gak main-main yang ngasih fitur ya sebenarnya ya fiturnya oke banget disini ada lampu halogen plus lampu DRL seperti ini dan lagi karena tidak ada kunci motornya jadi kita cuma bisa melihat seperti ini ya untuk bawahnya kayaknya udah LED juga kayaknya ini terus list dari headlampnya juga sudah diberi aksen warna hitam jadi lebih lebih maco lah ya lebih masuk lah warnanya lalu shockbacker upside down-nya pun ini gampot banget ya gede banget shockbackernya dan juga dilengkapi dengan mata kucing biar keliatan semuanya nah ini shockbacker upside down-nya kita udah gede banget kan lalu sparkboard disini dihiasi dengan ada logo dari Benelli single velg dia menggunakan velg palang 12 ya kombo dihitung aja sendiri ini velg 12 menggunakan ban dari Seneos lokalan punya ya ukuran 110 per 70 ring 17 cakram ada di sisi kiri biasanya sih Suzuki yang paling suka main cakram sisi kiri ya ditemani oleh kaliper dari Benelli plat nomor posisi disini tapi kalau ada yang beli motornya saya rasa akan dicabut karena jujur mengganggu estetika banget lah pokoknya terus kita lihat lagi kita lihat sekarang ke sisi belakang untuk sisi belakang kita lompat dulu sisi belakang lengan ayun dia masih menggunakan lengan ayun ya pasti besi ya terus dikasih semacam penghubung stabilizer kayak gini untuk kesana terus ini bahannya juga menggunakan plastik normal lah ini ya lalu ditemani sama mudguard yang tadi nah mudguard ini pun bukan cuma mudguard aja ternyata disini ada lampu untuk plat nomornya nih ada plat nomornya disini jadi all in dan saya rasa kalau yang beli motor ini pun nanti kayaknya akan dicabut tempel disini aja kayaknya lebih keren kayak yang tanpa ini tapi yang namanya aturan ya terlalu harus dijalanin ya selaku pabrikan ban belakang menggunakan mana dia Seneos juga dengan ukuran mana ukurannya ya sungguhnya dia 150x60 ring 17 gede juga ya iya Seneos ini tipenya tipe Turino ya sama ini depan belakang tipe Turino lalu yang saya cukup amazing disini adalah untuk footstep belakang ini sepertinya ini adalah bahan dari aluminium ini sepertinya sepertinya ya kalau salah tolong di koreksi terus untuk footstepnya kelihatan seperti ini dia ada kayak metode pengunci gitu jadi bunyi klik-klik gitu klik-klik gitu ya terus karetnya pun tipis jadi kelihatan lebih estetikanya dapet banget estetikanya enak banget dilihat oh ini juga jadi gak langsung ngunci jadi ini kalau fungsinya pada saat cornering terus mepet jadi ini bisa main kayak gini nah misalkan ada tuh ceklek mengunci nah ini enggak oke motor yang sedang saya review kali ini adalah berwarna putih dilengkapi dengan beberapa aksen berwarna doff nah terus disini ini ternyata ada bukan stiker nih kayak apa itu ya pokoknya nempel disini terus ada kayak ya pokoknya detailnya itu ada tulisannya adalah leoncino terus ada tulisan semacam tulisan itali gitu ya dua centosin kuanta mungkin pada titik main 250 gitu kali artinya kita lah coba di browsing aja terus disini juga ada logo Benelli dan juga disini ada tulisan desain in itali oke nah disini lagi ada tulisan itu lagi dua centosin kuanta 250 itu mungkin artinya ya terus disini ada kiproknya ditaruh di luar ini kok enggak ditutup ya tapi enggak mungkin perhitungan dari pabrikan ini sudah aman ya jadi it's okay no problem gitu kali ya oke terus sekarang kita lihat ke detail yang sisi sebelah kanan ya tadi kita belum ngebahas ke bagian bawahnya ya ini dia untuk bagian belakang cakram itu sudah menggunakan cakram menggunakan wave ya depan juga tadi cakramnya sudah menggunakan wave ya wave disc brake ditemani sama kaliper dari Benelli kenal portnya walaupun dia satu silinder tapi lubang keluarannya ada dua ini saya yakin kayaknya punya fungsi nih cuman entahlah mungkin kawan-kawan ada yang tahu bisa ditulis di kolom komentar kenal portnya pun ini asyik banget ada tulisannya sini Leoncino by Benelli detailnya dapet banget detailnya nih asli detailnya dapet banget terus yang saya suka juga dari motor ini adalah di blok mesinnya biasanya kan cuman logo aja motor apa gitu kan ini sini selain tulisannya Benelli terus ada tulisan juga sini motornya 250cc 4T mono silindrico mungkin supaya lebih menguatkan mengentalkan nuansa Italia di motor ini kali ya jadi mereka menulis seperti itu ya jadi saya rasa demikian saja dulu untuk video singkat review review diem tapi ini ya karena gak ada kunci motarnya dari Benelli Leoncino 250 ya jadi segitu aja yang saya bisa dapatkan impresinya oke jadi saya rasa demikian saja dulu terima kasih untuk Benelli Bali di jalan veteran ini jangan lupa di like share, komen, dan di subscribe channel saya DK8000 nanti kita ketemu di video-video berdatang oke terima kasih sudah menonton have a next day bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih